selamat menikmati apa itu? berarti biasanya lapis surabaya ini kita bukan bikin lapis surabaya nih pak kita mau main pakai tepung beras nih kita bikin lapis beras pasti kalau main pakai tepung beras pasti gepotan ke muka-muka putih kan itu kan dia lakukan itu nah namanya ini cukup unik pak tapi itu lapis iyaaa kayaknya kalau saya bayangin nih ini lapis itu pasti lapis beri itu dari kondisi surabaya dari blueberry kayaknya ya tau kan karena surabaya lapis itu adalah mungkin sejenis berapis yang digunakan sepung beras itu rasanya kalau mungkin biasanya dibuatnya pakai pandang bener ya atau daun kanji tapi kali ini kita akan buatnya menggunakan surabaya dan blueberry nah daripada surabaya penasaran nah ini yang pertama siapkan dulu semua bahannya sebelum membuang terus yang kedua siapkan loyang sesuai dengan ukurannya ya kali ini saya pakai loyang ukurannya 10x24 ya dan yang tidak kalah putihnya lagi adalah kukusannya nanti jadi kita panaskan terlebih dahulu sebelum memulai mengukus sobat golden bill nah oke yang kita mulai terlebih dahulu adalah buat dulu adonannya kita siapkan wadah kita untuk mencampur adonannya jadi kita campurin dulu semua bahan keringnya disini ada tepung beras tepung beras ya pakainya sobat golden bill jangan sampai tepung ketan terus disini ada gula halus terus ada tepung tapioca jadi tujuannya biar agak biar langsung lembut ya biar langsung lembut lembut dan agak kenyal-kenyal di mana terus selanjutnya ada garam nah ini kita aduk terlata dulu aduh terlata pokoknya bikinnya ini untuk bikin adonannya ini gak terlalu gif kita hanya sedikit makan waktu di pemukusan aja nih pak karena pemukusannya kita akan membuatnya berlayar-layar yang kurang lebih 6 layar ya jadi perlayarannya itu kurang lebih sekitar 5 menit cepat sih tapi kurang lebih kalau dihitung berapa lama mulai dari preparation kurang lebih 1 jam sampai selesai yang penting bakarnya semuanya dah siap nah ini selanjutnya ditambahkan santan santan kental aduk lagi nah untuk pilihan santannya juga kalau misalnya gak mau pakai santan instan bisa juga pakai santan yang... santan yang memang udah asli kalau memang Sobat Guaduville sukanya yang beli di pasar boleh pakai santan kental yang memang kita taruh sendiri kelakannya tapi kalau Sobat Guaduville mau simple pakenya santan kental yang udah kemasan aja nah sambil ngaduk pira ini sih tipnya membuat... oh pira diaduk? sambil pira ngaduk adonan nah ini kita akan membuat untuk alas loyangnya nah alas loyangnya ini Sobat Guaduville bagian paling bawahnya kita kasih telah seperti ini tujuannya nanti kalau pertama mengangkat itu tercampak Sobat Guaduville nah ini tinggal seperti ini nah di bagian... taruh bagian bawahnya seperti ini nah nanti pinggirannya juga dioles menggunakan minyak goreng pastinya jadi biar tidak lengket nanti ya Sobat Guaduville nah ini udah seperti ini nanti ini harus tertangkap bagian pinggirnya biar lebih mudah oke oke Fira sudah diaduk? sudah, sekarang kita tinggal bagi aja adonannya nah menjadi 3 bagian ya ya 3 bagian jadi adonannya ini udah cukup encoer kemudian kita menjadi 3 bagian nih ya menjadi 3 bagian kurang lebih seperti ini teksturnya diaduk rata aja nah ini kemudian kita bagi 3 bagian ya 3 bagian masing-masing 300 ya kayaknya ini 1 bagian oke 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 nah kita akan buat oke ya kita akan membuat 3 bagian Sobat Guaduville yang ini kita kasih strawberry yang ini kita kasih blueberry dan yang ini kita cuma kasih yang pasta panila itu kita membuatnya yang clay oke atau tanpa rasa dari selainnya ya jadi kita buat 3 warna jadi masing-masing kita kasih 2,5 gram 2,5 gram atau kalau mau ditumpang 50 gram sorry 100 gram karena 2,5 gram ya nah ini kayaknya mungkin kalau Sobat Guaduville yang memang warnanya kurang bagus boleh ditambahkan sedikit pewarna ditambahkan sedikit pewarna nah ini warnanya kurang bagus yang ini aja yang ini buat yang panik nah ini Sobat Guaduville lihat ini warnanya kurang terang jadi kita akan sedikit tambahkan warnanya nah ini kita akan tambahkan oke kita coba dulu 2 petes kurang lebih Sobat Guaduville oke ini saya 1 petes lagi biar lebih menarik nih oke aduk terus nah ini juga yang strawberry tadi Fira kasih kurang lebih 2 petes ke warnanya oke diaduk ya sampai apa terus kalau yang untuk vanilla ini kita kasih kurang lebih 1 sendok makan 1 sendok makan kalau memang Sobat Guaduville nanti ini juga Fira salah satu hati-hati menggunakan karena beda antara vanilla cair dengan vanilla bubuk ya mungkin kalau vanilla cair bisa 1 sendok makan atau setengah sendok makan karena dia cuma rasanya tidak berpengaruh tapi kalau Sobat Guaduville di rumah adanya vanilla bubuk sedikit aja karena vanilla bubuk akan berpengaruh ke rasa bisa jadi pakit ya jadi kalau beda jumlahnya ya pastinya kalau misal ditangkan menggunakan vanilla cair untuk 1 sendok teh mungkin kalau pakai menggunakan vanilla bubuk itu sepertansi karena dia mau berpengaruh ke rasa nih oke udah kira lagi belum saya oles saya oles dulu sedikit pakai minyak goreng maju yang pinggir-pinggirnya oke ini di bawah tinggi-pinggirnya kita oles dulu nah kemudian jangan lupa di alasi plastik bagian bawahnya di alasi plastik bagian bawahnya di alasi plastik bagian bawahnya nah ini tujuannya juga nanti ngangkatnya biar gampang Sobat Guaduville ya oke ini tinggal dituangkan saja ke sini oke yang warna ngomong dulu ya ya warna ngomong dulu oke oke nah Sobat Guaduville ini udah kita bagi jadi 3 adonannya sekarang Pira mau kita tapi Pira nanti yang lebih banyak itu adonan paling yang white nya ya yang intinya adonan yang paling banyak itu yang white karena yang white itu bagian 3 layer ya yang lain 2 layer ya jadi totalnya kurang lebih masing-masing mendapatkan 175 atau sampai dengan 200 gram per layarnya jadi makanya biar biar nanti tidak ada yang tepel yang tipis jadi kita timbang per layarnya yuk biar nanti malam supaya gampang yang pertama yang dulu dulu ya ya yang dulu 175 45 45 yang ini fit oke nah oke nah mix nya adalah Sobat Guaduville ini kalau sudah ditimbang kita akan menguang adonan itu memang langsung di atas pombol kita lihat ini Sobat Guaduville harus menggunakan yang prosesnya karena menggunakan tarung tangan ya karena ini lumayan panas tujuannya adalah biar gak miring-miring nanti jadi mesti langsung aja ke sini saya tuangin langsung jadi langsung disini aja tuangnya nah dituang langsung disini jadi hati-hati Sobat Guaduville karena ini posisinya nyala jadi memang saya harus menggunakan tarung tangan ya kalau memang Sobat Guaduville semua biasa di rumah langsung juga boleh kalau memang kuat dan kalau sendiri pakai tangan nah setelah ini ini layer pertama Sobat Guaduville jadi kita tunggu setiap 5 menit kita tuang lagi dan sampai seterusnya kita tunggu dulu selama 5 menit kita tuang lagi yang warna putih kita tunggu lagi selama 5 menit nah ini nah ini tadi blueberry udah yang vanilla udah sekarang yang blueberry oke nah oke Sobat Guaduville lakukan setiap rasanya dua kali kecuali yang putih tiga kali nah terus kukus sampai dengan selesai oke ini dia tadi udah kita isi sampai penuh ya tadi dari awal udah kita jelasin nah ini tinggal kita angkat aja nah ini dia udah tadi tinggal kita pindahin dulu ke piring tapi enaknya kalau mungkin pindahin ini Sobat Guaduville mungkin hangat aja karena takutnya kalau bisa dingin itu jadi mendingan kita angkat sekarang nah kalau untuk hangat penyajiannya tunggu saat dia sudah dingin iya pinggirnya Fir di gini di kasih minyak dulu sedikit gininya oke nah ini tinggal di pinggir bagian kanan kirinya aja kita rapiin nah pelan-pelan gini panas nah ini dia Sobat Guaduville yang udah jadi hasilnya ini tadi ini udah kita dingin ya jadi tadi nyempotnya ternyata lebih Sobat Guaduville lebih gampang nyempotnya kalau keseluruhannya itu di kasih plastik jadi tadi kita agak agak rekat sedikit doang sih berarti mungkin kalau misalnya gak mau pakai plastik ingatnya ada di bagian kita nah ini ini sudah dingin sobat Guaduville itu sudah jadi ini sudah dingin ini sudah kita belah sudah banyak sangat ini sudah kita belah sudah kelihatan layar-layarnya itu kelihatannya enak banget nah selanjutnya setelah Sobat Guaduville ini mau motongnya kayak gimana kalau kita sih rencana kita mau potong potong-potong Pira ya kita mau potong memiring dengan cenderung jajar ginjam jadi kita potongnya kalau memang tidak lengket boleh juga minyaknya bisa dikasih minyak goreng biar gak lengket atau biasa pakai plastik atau juga kalau yang tradisional banget itu biasanya pakai tali ya balerapnya yang kita potong kecil boleh dimotong kelar atau tali layar gitu iya tali layar kan juga boleh co biasanya ya jadi tergantung pokoknya tergantung yang di rumah sebab itu udah kecil aja mau memotongnya bimbaran kalau kita motornya seperti ini aja nih ya motornya kita miring seperti ini wow iya sudah terlihat banget nih nah nah kalau kita maunya seperti itu kalau sempat goreng-goreng sendiri di rumah terserah ya memakannya seperti apa ya ya oke ini sempat goreng-goreng seperti ini nanti kita potong banyak kita lihat buat satu tempat goreng-goreng bisa lihat di sejarah kita seperti apa nah lihat tadi udah sempat goreng-goreng kalau versi kita potongnya seperti ini tapi kalau versi sempat goreng-goreng terserah mau dipotong kekota, belomjo, miring, lulus, sejak bencang terserah lah ya yang penting yang jangan diganti itu pakai produk goreng-goreng nah yang penting yang bikin ini spesial adalah goreng-gorengnya tadi jadi itu harus wajib ada dipakai kalau potong mah hebat ya nah mirah besok ada apa kita akan buat ada besok ini kita akan membuat sesuatu yang tradisional tapi di cipang tipe tetap tradisional ya ya karena tetap pakai produk kolix karena besok itu kita akan membuat oh coklat kolix nah makanya buat sobat goreng-goreng ikutan terus sosial nanti kita instagram di at goreng-goreng facebooknya primalasaabadi dan ikut channelnya di goreng-goreng channel nah kita ikutan terus dan maniskan lagi mu semanis goreng-goreng-goreng